Anas tentang duel SBY, ayo silahkan mundur Dilansir dari SeaWorld.com Sikap jantel ditunjukkan oleh Anas Urba Ninggrum, pernyataan mantan ketua omong-demokrat di jaman SBY waktu diakui sebagai bentuk patuan politik yang terhormat dan berpartabat. Dikatakan Anas Urba Ninggrum jika dirinya tidak akan berusaha dengan Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye. Ketua omong-partai demokrat saat ini pasca berakhirnya hukuman penjara. Mantan ketua omong PBHMI jelas-jelas sesumbar akan bertemu SBY untuk mencari pembenaran atas dirinya di jebloskan di penjara 8 tahun. Di masa pemerintah SBY, periode kedua, Anas Urba Ninggrum sepakat akan membuat kalkulasi politik kepada SBY dalam waktu yang tepat. Pabrik saat ini sedang menyeroti isu gajar peran awal pasca penolakan tim Israel masuk ke Indonesia dan berakhir dengan polemik dirinya akhirnya terjadi tergerusnya elektibilitas dirinya sebagai capret. Ketika polemik ganjar berhasil diselamatkan oleh Jokowi dan pada akhirnya kebohonan pro dan kontra persepak bulakan di landai. Di lain sisi muncul isu jika mantan ketua umum ketua partai demokrat Anas Urba Ninggrum telah bebas dari lapas suka miskin pada Selasa 11 April 2023. Dari isu terbebasnya Anas Urba Ninggrum, dari penjara aslinya isu tersebut berkembang biak ke arah isu yang jauh lebih seksi dan menggoda. Akhirnya suratan media bergeser dari ganja peran awal ke Anas Urba Ninggrum. Proses hukum Anas Urba Ninggrum. Ketilka karir politik dari pentolan HMI ini sedang moncar, hal paling terburuk langsung menimpannya. Perjalanan karir politik Anas Urba Ninggrum beruntung dan dirinya terjatuh. Anas dibidana atas kasus pembangunan wisma atlet Hambalang. Anas Urba Ninggrum dicatuhi vonis pada September 2014 dengan hukuman 8 tahun penjara dan dendam sebesar 300 juta, subsidi dari 3 bulan kurungan. Dalam keberlanjutan, hukuman Anas diberat menjadi 14 tahun penjara dan denda 5 miliar pada tingkat kasasi. Tidak mau hukumannya diberat, dikanggung mengajukan upaya hukum. Peninjuan kembali PK hingga akhirnya dipakas dari 14 tahun menjadi 8 tahun bidana penjara. Karir politik Jomerlang. Terlain di Blitar 15 Juli 1969, dalam berewayat perjalanan karir politik, mengasah kemampuan teori politik dengan mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Erlangga dengan mengambil curusan ilmu politik. Ambisinya menekuni bidang ilmu politik semakin menjadi jadi. Pada tahun 1992, studi S1 berhasil ditamatkan. Kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Indonesia pada tahun 2000. Anas meraih kelar master bidang ilmu politik, kelar master bidang politik belum dirasakan cukup. Hingga Anies Urbanigro melanjutkan studi dokter ilmu politik di UGM. Regang sejak pengalaman organisasi Anas Urbanigro sungguh luar biasa. Dalam sejak karir organisasi, perjalanannya pertama kali menjadi bagian dari organisasi gerakan mahasiswa. Anas tercatat, Pernah menjadi ketua umum pengurus besar PB Hiburan Mahasiswa Islam HMI, Anas terpilih menjadi ketua umum pengurus besar PB HMI melalui Kongres MMI di Yogyakarta 97. Kiprahnya mulai benar-benar bersinar saat menjadi anggota tim revisi undang-undang politik atau tim tuju yang diketahui sebagai salah satu tuntutan reformasi. Anas Urbanigro bekerja di KPU. Anas juga terpilih menjadi anggota tim selensi para pola peserta pelit pemilu 1999. Perjalanan Anas Urbanigro dengan partai politik akhirnya ditemukan. Berlapu di Partai Demokrat, akhirnya Anas Urbanigro meninggalkan cobatan sebagai anggota KPU pada periode 2001 hingga 2005. Insting Anas Urbanigro memang sangat tajam. Akhirnya berhasil terpilih menjadi anggota di PRRI pada pemilu 2009 dari daerah pemilihan Jawa Timur 7. Dalam jabatan politiknya semakin meroket, Anas semakin menunjukkan sinarnya. Dia terpilih sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di DPR RI periode 2009-2014. Terakhir kalinya kad politik sebelum tersandung skandal korupsi gratifikasi proyek Gembalang, Anas Urbanigro mencari karit politiknya sebagai ketua umum Partai Demokrat pada 2010-2013. Dalam kongkas Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 20-23 Mei di Bandung, Jawa Barat, Anas Urbanigro terpilih menjadi ketua umum mengalahkan calon kuat seperti Andi Malarangeng dan Marzugali. Anas kemudian dilantik sebagai ketua umum dengan Edi Vasco Yudhoyono sebagai sekretaris jenderal di PP Partai Demokrat untuk periode 2010-2015. Konflik SBY versus Anas Urbanigro memanasi hubungan Anas Urbanigro dan SBY sejak dirinya terpilih menjadi ketua umum Partai. Berlambang Mersi itu di Kongres Bandung pada 2010 silam, Anas mengalahkan Marzugali dan Andi Malarangeng. Anas dianggap SBY sebagai ketua umum Partai yang sangat ambisius. Kabar burung bercerita jika Anas juga bercipta-cipta menjadi presiden RI. Anas Urbanigro diduga mulai nakal dengan menggerakkan caringan HMI bertaburan dan diriskusikan di internal partai atau disusupkan dalam berbagai lembaga atau berbagai proyek. Kondisi itulah yang menyebabkan kekuatannya SBY, jika di suatu hari Anas Urbanigro akan menjadi orang terkuat di Demokrat dan akan mengancam posisinya dan juga gerbok serta keluarganya. Kepetan sebagai ketua umum Partai Demokrat tidak sampai tuntas. Anas Urbanigro harus bertekuk lutut skenario mematikan yang diduga dilancarkan pihak SBY. Anas harus berusaha dengan KPK yang saat ini menyelidiki kasus. Sambelang menyatakan Anas terjerat kasus korupsi terkait proyek pusat pelatihan, pendidikan, dan sekolah olahraga nasional itu. Berakhirnya, jabatan sebagai ketua umum Partai serta meretakkan ribu politik tamat. Keterlibatan Anas dan kader dalam kasus itu membuat elektibilitas Partai Demokrat Ancelok. Ini membuat para petinggi Demokrat meminta SBY yang menjabat presiden saat itu mendorong Anas akan turun dari pucuk pemimpinan. Akhirnya, perjalanan politik Anas Urbanigro betul-betul tamat. Pada tanggal 22 Februari 2013, Anas ditambahkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi berkaitan proyek hambalan dan proyek-proyek lainnya oleh KPK. Anas Urbanigro menjadi tersangka setelah mantan pendahara umum Partai Demokrat M. Nazarudin membiarkan Anas terlibat dalam proyek hambalan. SBY diminta maaf ke Anas Urbanigro. Euforia pendukung Anas Urbanigro semakin berani. Pasca berakhir masa hukuman penjara, 11 April 2023, militan Anas Urbanigro berteriak pelantang. Mereka melakukan tekanan publik, terutama pendukung Anas Urbanigro meminta kepada SBY meminta maaf yang ditujukan ke Anas Urbanigro. Karena dituduh telah mengbusuk Anas Urbanigro dari pimpinan Partai Demokrat, hingga Anas Urbanigro harus menjadi hukuman 8 tahun di penjara. Bagi tim Anas Urbanigro, mereka terus menilai secara mundur masa kelam detik akhir Anas Urbanigro proses di penjara. Masih mengingat pidato Pak SBY yang ditujukan khusus KPK dari Jeddah pada waktu itu agar KPK segera menetapkan status Mas Anas. SBY memberikan rekomendasi ke KPK jika Anas Urbanigro salah, katakan salah. Jika tidak salah, kemudian tolong dijelaskan kenapa tidak salah.